Kedatangan dua alutsista baru yang modern adalah hasil kerjasama pertahanan pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Federasi Jerman. Dengan adanya alutsista tersebut merupakan salah satu bukti betapa eratnya hubungan dan kerjasama kedua negara. Kekuatan militer merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suatu negara dalam rangka menjaga kedaulatannya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang strategis dan menempati posisi strategis di antara dua benua dan dua samudera yang besar. Untuk itu penguatan kemampuan matra laut baik dari segi penambahan alutsista maupun sumber daya manusia adalah mutlak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara. Pada kesempatan ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia juga menyerahkan 100 unit motor kawal bagi jajaran TNI Angkatan Laut yang terdiri dari 6 unit motor BMW, 17 motor Yamaha, dan 77 motor trail. Kegiatan ditutup dengan pelaksanaan Selling Pass di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, serta sejumlah pejabat tinggi TNI menerima penghormatan Selling Pass dari sejumlah KRI terbaru TNI Angkatan Laut. Jejalan KRI terbaru TNI Angkatan Laut yang melaksanakan Selling Pass yaitu KRI Pulau Vani 731, KRI Pulau Vanildo 732, KRI Kapak 625, KRI Panah 626, KRI Halasan 630, KRI Tombak 629, KRI Sampari 628, serta Trim Aran Kles yaitu KRI Golok 688. Kegiatan ini dimeriahkan juga oleh sejumlah demonstrasi di antaranya bela diri tarung derajat dari para prajurit TNI Angkatan Laut. Terjun payung, penanganan anti-teror, BBSS, serta bugi jam dengan membawa bendera oleh para pasukan khusus TNI Angkatan Laut dari Komando Pasukan Katak. Kedatangan KRI Bimasuci disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Arief Hafaz Ugroseno beserta staff bersama masyarakat Jerman yang memberikan sambutan hangat atas kehadiran kapal layar latih tiang tinggi kebanggaan Indonesia di negara tersebut. Komandan KRI Bimasuci, Letko Laut, Pelaut M. Sati Lubis, Laku dan Satgas KJK 2023 menyampaikan bahwa suatu peristiwa yang istimewa di mana KRI Bimasuci diundang sebagai tamu kehormatan pada Hansesail 2023. Hansesail Rostock adalah acara maritim terbesar di pesisir McLenberg Fort Pomor. Dan di kota ini menampilkan dengan bangga sebagai pelabuhan Baltik yang semarak serta pusat budaya dan ekonomi di Timur Laut Jerman. Dengan acara maritim yang damai ini, kota Hansetik berkontribusi pada kohesi masyarakat di Baltik Hores dan pelestarian kapal layar tradisional sebagai bagian dari warisan budaya Eropa.